Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semua semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-temanku online hari ini aktivitasku masih seperti biasa nyuci baju nyuci piring masak bersih-bersih rumah ngurus anak pokoknya aku melakukan aktivitasku sama seperti biasanya tapi kali ini aku itu lagi kangen banget sama masakan ibu aku yaitu sambal tempe sama telur ceplok dulu pas aku masih sekolah itu padahal aku sering ngeluh kenapa menu sarapannya itu ini-ini terus sambal tempe telur ceplok telur dadar atau kadang juga nasi goreng nah tapi sekarang malah jadi kebalikannya pengen banget makan pakai menu-menu yang biasa ibu aku hidangkan akhirnya aku coba untuk membuat sendiri sambal tempe telur ceplok mudah-mudahan rasanya sama kayak buatan ibu aku setidaknya bisa mengurangi ini sedikit terasa kangen sama masakan-masakannya sebenarnya sih nggak cuman masakannya aja ya pasti aku kangen sama ibu aku buat temen-temen semua kalau kalian udah nggak tinggal lagi serumah sama orang tua pasti bakal ngalamin hal yang sama kangen makanannya kangen hal-hal yang biasa dilakukan di rumah bersama kangen omelannya pokoknya banyak deh yang bikin kangen dan kadang ibu aku tuh kalau kangen sama cucu-cucunya beliau langsung ke sini sendiri temen-temen Masya Allah entah itu sebenarnya kangen sama cucu-cucunya atau kangen sama aku juga nggak tahu ya karena beliau itu nggak pernah bilang kangen sama aku tapi kalau pas main kesini beliau pasti nggak lupa bawain aku masakannya temen-temen apalagi ibu aku tuh tahu kalau suamiku tuh nggak suka yang namanya sambal tumpang oseng-sambal tumpang oseng-oseng papaya tumisan mie dicampur kacang panjang banyak deh pokoknya yang suami aku nggak suka padahal makanan itu kan udah terbiasa aku makan sejak kecil tapi karena suami aku nggak suka otomatis aku nggak pernah masak dong alhamdulillahnya aku tuh orangnya apa ya bahasa jawanya pokoknya jerembo bisa deh makan apa aja nggak milihan pokoknya jadi aku penyesuaian dengan masakan-masakan ibu mertua itu bisa terima teman-teman nggak pernah nolak makanan deh pokoknya pokoknya aku bersyukur banget sama Allah udah dititipkan ke seorang ibu yang sosoknya seperti ibu aku yang mana beliau itu selalu menganggap aku adalah seorang anak kecil yang masih membutuhkan banyak bimbingan dari beliau pokoknya ibu aku orang enak tuh nggak lewis padunya kangen teman-teman padahal kalau ketemu itu ya pasti aku sering dimarahin sama beliau tapi kalau jauh kayak gini hape aku nggak sempet nganggur teman-teman sehari itu paling dikit telponnya itu 5 kali kadang hmm pokoknya mudah-mudahan ibu kita semua selalu diberi kesehatan diberikan panjang umur sampai kita semua bisa membahagiakan beliau ya teman-teman amin amin ya rubel alamin pokoknya kita harus selalu semangat jangan pernah tinggalkan sholat jangan pernah berhenti berdoa lalu lakukan hal-hal yang positif dan yakin kalau perubahan itu akan datang kepada kita teman-teman selama kita mau berusaha semangat saking keenakan makan sambal tempe lupa deh sama berat badan besok insyaallah diet deh kalau ingat hehehe perut udah kenyang saatnya semangat menjalani aktivitas lagi berhubung teman suami aku belum bisa masuk kerja karena masih nunggu setelah 7 harian almarhum ibunya jadi aku deh yang bantu-bantu suami karena kasian banyak banget kerjaan yang numpuk saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video aku kalau aku ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman semoga videonya bermanfaat buat kalian tolong banget bantuin aku buat subscribe like, komen, dan share video aku biar aku tambah semangat nontonnya sekian dulu ya video kali ini sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh